Pemirsa tsunami di prefekturi Wate, Jepang, 4 tahun lalu menghancurkan kota Fukushima dan peristiwa itu benar-benar membekas di hati rakyat Jepang. Ya betul, Wiki dan pemirsa pemerintah negeri itu pun kemudian memprioritaskan membangun tembok laut raksasa untuk membendung tsunami. Namun, kini rakyat Jepang justru menolak proyek raksasa itu. Dinding beton raksasa sedang dibangun di sepanjang pantai utara Jepang untuk mencegah terulangnya bencana tsunami 4 tahun lalu. Tembok laut yang dibangun pemerintah memiliki panjang 380 km dengan ketinggian 90 meter dan ketebalan dinding 15,5 meter atau setara gedung 5 lantai. Pemerintah Jepang menganggarkan 800 miliar yen atau setara dengan 87 triliun rupiah. Kekokohan tembok ini menjanjikan wilayah yang hancur pada 11 Maret 2011 silam aman dari sapuan tsunami. Namun, banyak warga Jepang yang menolak tembok ini. Bagi bangsa Jepang yang memiliki budaya laut, pembangunan tembok justru menjauhkan masyarakat Jepang dari laut, terutama anak-anak. Menurut penduduk Iwate, tembok raksasa hanya membuat anak-anak takut. Namun, pembangunan konstruksi terus berjalan. Para pekerja meninggikan pantai hingga 9 sampai 11 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan raksasa ini ditanggapi skeptis oleh pejabat lokal. Menurut kepala distrik, Kesenuma Takeshi Kono, tembok laut raksasa tidak begitu penting karena tsunami adalah bagian dari budaya Jepang yang dituturkan turun-temurun. Warga di timur laut Jepang hanya perlu lebih sadar bencana. Nenek Moyang masyarakat Jepang mengajarkan, bila pertanda tsunami muncul, warga harus berlari menuju kuil yang umumnya berada di dataran tinggi. Menurut warga, tsunami tidak bisa dibendung dengan tembok raksasa, namun cukup menanam pohon di sepanjang garis pantai untuk merendahkan tsunami yang melanda wilayah pantai. Terima kasih.